Shalom semuanya. Wow, ibu-ibu ini setiap minggu kayak begini nih hebohnya. Keren banget ini, saya terlalu sedang banyak pelayanan wanita ya. WB, WBI ya. Ini WBI betul ya? W-O-I ya sekarang W-O-I bukan W-B-I lagi. Tapi intinya kalian luar biasa, semangatnya luar biasa. Dan Tuhan perhitungkan luar biasa, betul? Yang tadi semangat luar biasa hutangnya beres loh langsung tahun depan. Langsung semua semangat betul ya. Oke, intinya Tuhan suka dengan orang yang antusias. Dan saya memang paling suka dengan pribadi yang antusias. Kalau gak antusias, aku paling gak suka gitu loh. Karena aku pikir, gila abis. Untuk Tuhan kok gak mau antusias, tapi untuk yang lain kok begitu antusias ya. Jadi ladies, engkau yang lakukan ini Tuhan suka. Oke, siap dengan firman Tuhan? Oke, saya sampai jam. Sekarang 10.40. Boleh saya tahu randaun acaranya? Mana PIC-nya? Berapa lama? Oke. 30 menit? 10 menit? 20 menit? 40 menit? 60 menit? Hmm? Wow! 60 menit luar biasa. Oke, nanti kalau bisa Tuhan izinkan mungkin firmannya gak sampai 60. Tapi kalau saya dikasih 60 mungkin saya bisa ada altar ya. Tapi bukan altar ke depan. Saya mungkin ke tempat kalian. Kalau memang Tuhan izinkan ya. Oke, kita buka Yohanes yuk. Yohanes 3, 16. Saya terus terang disini ada kelemahan sedikit. Saya tidak buka kacamata. Jadi aku itu baca dengan keadaan pakai iman nih bacanya. Tapi saya percaya kalau disini ada yang punya kacamata plus 2. Kalau mau pinjamkan kepada saya boleh. Tapi kalau enggak, enggak apa-apa juga. Oke, kita buka Yohanes 3, 16. Saya kenalkan dulu nama saya Ibu Indri Pardede Aria. Sudah menikah, sudah pasti lah. Sudah punya anak, punya cucu. Oke, complete semuanya. Ini siapa punya? Oh ibu baik sekali. Entah gak pakai sayang? Plus berapa? Oke, thank you. Cocok lagi merah ya. Matching? Oke, oke, oke. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Wow. Oke, wow, wow, wow. Thank you, thank you sayang. Namanya siapa? Ibu Grace. Tuhan bales 30, 60, 100 kali lipat. Oke? Oke. Yuk kita buka Yohanes 3, 16. Yohanes 3, 16. Kalau saya ngomong kecepatan, mana ini musiknya kok hilang? Ya, tolong keyboard, keyboard. Karena saya perlu keyboard. Jadi kalau saya ngomong agak cepat, biar agak yang tahan ya. Mana dia keyboardnya? Where are you? Enggak ada? Loh, kemana? Ilang semua langsung musiknya. Nah, it's okay lah kalau gitu ya. Harusnya sih kalau bisa keyboardnya ada. Oke. Yohanes 3, 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulang sekali lagi. Boleh ya, mainnya soft aja. Yang penting jangan kenceng-kenceng. Soalnya kalau engkau kenceng, aku lebih kenceng lagi nanti ya. Amen. Oke ya. Kalau saya misalnya agak kebablasan, Engkau, lihat aku dulu dong. Kalau aku abis alat, supaya aku bisa ada yang tahan. Oke. Yohanes 3, 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Waktu Tuhan datang ke dunia ini, Ibu-ibu, di tempat ini. Jangan kau pikir Tuhan datang ke dunia ini karena iseng-iseng berhadiah di surga, karena gak ada kerjaan, karena nganggur. Tapi dia datang ke dunia ini untuk supaya kita tidak ada binasa. Agar setiap kita selamat. Betul? Ini luar biasa tentang Tuhan Yesus. Alat kita tuh serius sama kita. Bukan ece-ece, serius sama kita. Datang ke dunia ini, dari surga datang, dari comfort zone datang ke dunia ini, lahir di kandang binatang, bahkan juga mati di kayu salib, hanya untuk supaya kita gak binasa. Amin? Itu yang pertama. Yang kedua kita buka Yohanes, Yohanes 14, Edward dan 3. Supaya di tempat ini, jangan kita menganggap kita jadi orang Kristen, Kristen yang biasa-biasa. Tuhan tuh spesial banget buat kita. Dia spesial banget buat kita datang dari surga, khusus untuk menyelamatkan kita. Yang kedua buka Yohanes 14, Edward dan 3. Di rumah Bapakku, Yohanes 14, Edward dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Ibu-ibu, ini luar biasa. Waktu Tuhan datang ke dunia ini, bukan karena isang-isang berhadiah, tapi karena dia punya satu tujuan, untuk kita tidak binasa. Kedua, Tuhan waktu pulang ke surga, bukan karena Tuhan bosan di dunia. Karena apa? Tuhan mau menyediakan tempat buat kita. Makanya kaveling kita bukan di sini, kaveling kita nanti di surga. Di sini hanya sementara semuanya. Yes! Kalau engkau sadar, dunia ini hanya temporally saja, sementara. Engkau tidak akan menjadi pribadi yang hanya sibuk dengan urusan dunia. Pertama tadi Tuhan datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita. Kedua, sesudah kita selamat. Enggak hanya begitu saja. Tuhan katakan, oke I'm going home, karena aku mau menyediakan tempat bagimu. Kalau dunia ini, engkau punya tempat, engkau bisa bayar PBB, betul? Kalau misalnya mau perpanjang, misalnya engkau mau bangun kamar mandi, bisa urus IMB, betul? Intinya banyak cincong, betul? Tapi kalau Tuhan enggak begitu, bukan kita yang menyediakan batu-batanya, Tuhan yang siapkan batu-batanya, pasirnya semua, sampai tempat kita ada di sana bersama dengan dia. Dan kita akan menjadi tetangga Tuhan Yesus, luar biasa. Kalau engkau tetangga dengan orang-orang yang hebat saja, engkau bangga, betul? Tetangga dengan artis, luar biasa, tiap hari lewat sana foto selfie, betul? Ini tetangga dengan Tuhan Yesus, bahkan mungkin satu tempat dengan Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga kita buka, Martius 20 ad 28. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang, luar biasa. Untuk Tuhan bisa datang ke dunia ini, untuk Tuhan bisa menyiapkan tempat bagi kita di surga, hanya satu harus dilakukannya, melayani. Makanya kalau di tempat ini, engkau tidak tahu artinya melayani, engkau gak pernah mau melayani, dan engkau tidak suka melayani, bertobatlah engkau di tempat ini. Jangan bangga hanya sekedar, karena engkau orang kaya saja. Sorry ya, kaya gak level di surga itu, tau gak? Lantainya juga dari emas berlian, dari pas, tantainya aja. Engkau hanya gini-gini aja, keluar tuh, 10 kerat. Hanya gini, keluar 10 kerat. Gak main-main. Jadi intinya bukan masalah kaya, bukan masalah hebat, tapi kalau engkau sadar, ternyata Tuhan datang ke dunia ini, dia punya tujuan yang pasti. Yesus kita, ala yang punya visi ibu-ibu. Jadi kalau engkau berkata, mau be like Yesus, artinya engkau dan saya, harus punya visi dalam hidup ini. Jangan anggap enteng dengan tidak punya visi. Makanya kenapa orang bisa bosan? Capek hidupnya, capek, malas, bosan, udahlah mati aja. Kalau engkau punya visi, tidak akan seperti itu. Orang punya visi yang kuat bersama dengan Yesus, akan berbeda. Dia akan tampil berbeda. Dan Tuhan kita bukan hanya wacana. Buka Yohanes. Dia bukan hanya wacana. Cuma bilang, saya pengen begini, pengen begini. Kalau dunia begitu, saya pengen jadi baik, saya pengen melayani, saya pengen ini. Tapi semua hanya wacana. Tuhan kita bukan ala yang wacana. Mana buktinya? Buka Yohanes. Yohanes 19 ayat 30 dimikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan kita tuntas dalam visinya. Kalau engkau mau seperti Yesus, jangan visinya hanya awalnya saja. Harus sampai Tuhan datang kedua kali, masih gak kita hidup dengan visi yang Tuhan berikan pada kita. Ini yang be like Jesus. Dan bukan hanya sekedar itu. Waktu engkau dan saya punya visi, waktu engkau dan saya menghidupi visimu, apa yang Tuhan Allah berikan pada kita. Kita buka Filipi. Ini gak main-main. Ini bonus buat orang yang hidup dengan visi. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 9. Dapat? Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kestaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 9 dan 11. Perhatikan ini bonusnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan padanya nama dari segala nama. Dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Wow! Waktu engkau punya visi yang kuat bersama dengan Yesus. Waktu engkau menghidupi visi Yesus. Apa yang terjadi? Kita akan mengalami perkara besar dalam hidup kita. Ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Dikatakan kita akan bisa mengalahkan masalah apapun yang ada di langit, bahkan di bumi, bahkan di bawah bumi. Artinya engkau akan jadi umat yang lebih daripada pemenang. Ya, umat lebih daripada pemenang bukan karena gak ada masalah. Masalah boleh ada, tapi engkau bisa mengatasi masalah. Kenapa? Karena engkau punya visi yang kuat bersama dengan Tuhan. Yes! 2020, sudah tinggal sebentar lagi. Ibu-ibu, jangan engkau bangga hanya sekitar engkau lahir di dunia ini, engkau sehat, engkau makan ginseng Korea, engkau punya rumah yang besar di daerah Jakarta, engkau pelayanan dari mulai Senin sampai Sabtu, itu baik tapi gak jadi jaminan. Tapi kalau engkau punya visi yang kuat, ini akan berlaku pada kita. Kita buka amsal ya. Hati-hati dengan engkau tidak punya visi. Visi itu bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik gembala sidang. Setiap kita punya visi Tuhan. Apa visimu dalam rumah tangga? Orang yang punya visi dalam rumah tangga gak akan gampang bercerai. Gak akan gampang selingkuh. Gak akan gampang gak setia. Karena visinya yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali oleh maut. Itu visi keluarga. Visi dalam bisnis ada. Ada. Waktu engkau diberkati untuk jadi berkat. Visi dalam pelayanan ada. Untuk jiwa-jiwa. Bukan hanya cari uang dalam pelayanan. Betul? Karena maafkan saya, banyak orang pelayanan seperti ahli Taurat. Betul? Kalau di luar haleluya, haleluya. Di belakang halilupa. Waktu engkau punya visi seperti itu, itu bukan visi daripada Tuhan pelayananmu. Jadi orang yang punya visi dalam pelayanan akan berbeda. Orang yang punya visi dalam rumah tangga akan berbeda. Orang yang punya visi dalam bis akan berbeda. Orang yang punya visi di masa tuanya akan berbeda. Berbuah dikatakan. Gemuk, berbuah, segar, bahkan jadi berkat. Tapi banyak orang Kristen. Udah tua malah jadi masalah. Tukang gosip. Coba lihat. Muka tukang gosip kelihatan dari sini. Ayo lihat. Betul? Munculnya lebih panjang daripada orang yang normal. Waktu engkau seperti itu. Engkau tidak punya visi dalam hidupmu. Dan hati-hati orang yang tidak punya visi. Yuk kita buka Amsal. Amsal 29 ayat 18a. Jangan anggap enteng waktu kita tidak punya visi dalam hidup ini. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Wahyu itu vision. Kalau engkau tidak punya visi dalam hidup ini. Maka engkau jadi liar. Engkau tidak tahu. Ntar ke kanan, ntar ke kiri, ntar ke depan, ntar ke belakang. Kadang-kadang mau suka Tuhan. Kadang-kadang tidak suka Tuhan. Kadang-kadang hari Minggu haleluya. Kadang-kadang hari yang lainnya bukan haleluya. Kenapa? Karena engkau tidak punya wahyu. Tidak punya visi. Dan jangan anggap enteng dengan wanita Kristen yang tidak punya visi. Ayo kita buka. Apa yang terjadi kalau engkau tidak punya visi dalam hidup ini. Buka Matthew 10 ayat 31. Maafkan saya. Matthew 19 ayat 30. Ini adalah profetik daripada Tuhan Yesus. Tuhan itu punya perkataan-perkataan yang profetik. Tiga kali dia berkata. Berarti ini akan terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Matthew 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Diulang lagi di Markus 10 ayat 31. Dan Lukas 13 ayat 30. Ini berbicara tentang akan ada transmigrasi besar-besaran di akhir zaman. Orang yang dulunya cari Tuhan. Sekarang udah hilang. Orang yang dulu gak kenal Tuhan. Sekarang bisa sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau engkau tidak punya visi. Engkau akan bosan dalam hidup ini. Makanya gak heran. Awalnya engkau begitu berapi-api. Doa sampai tiga hari, tiga malam. Ingkus sampai lima ember. Tapi sekarang gak pernah berdoa lagi. Kenapa? Karena udah gak tau. Ngapain juga gue bisa seperti ini? Karena kau tidak punya visi yang kuat ibu-ibu. Makanya harus punya visi. Orang yang punya visi gak akan gampang menyerah dalam hidupnya. Gak ada kata-kata capek dalam hidupnya. Keadaan akan semakin sukar. Jangan pernah pikir Indonesia akan semakin lebih baik. Seluruh dunia akan semakin sukar. Itu firman Tuhan dikatakan. Kasih akan semakin dingin. Akan semakin banyak terjadi hal-hal tidak baik. Tapi kalau engkau punya vision akan berbeda. Yesus di tengah-tengah serigala sekalipun. Dia bisa tetap menjadi anak domba Allah yang luar biasa. Kenapa? Dia punya visi yang luar biasa. Yes. Wah sampai tumpah. Sangin punya visi sampai tumpah dia. Oke. Ya. Jadi saya mau tanya katakan hari ini. Ibu-ibu masuk 2020. Jangan coba-coba berani jalan tanpa visi. Apa visimu? Set your own goal. Minta sama Tuhan. Karena setiap kita pasti punya visi dari Tuhan. Dia itu untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan yang pasti. Menjadi garam dan terang yang pasti. Kalau engkau hanya mau jadi pribadi yang biasa-biasa. Bangga dengan bilang yang penting kan sudah Bu Indri. Cukup aja jadi orang Kristen. Gak akan tahan. Kenapa? Buka ulangan. Ini akan terjadi dalam hidup kita. Ayo kita buka. Kalau engkau hanya sekedar di barisan belakang. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita buka ulangan 25 ayat 17 sampai dengan 18. Jangan bangga dengan hanya Kristen. Kristennya posisi dimana? Di depan atau di belakang? Karena hanya orang-orang di depan yang bisa bertahan di akhir zaman. Yang di belakang akan tumbang. Mana buktinya? Ulangan 25 ayat 17 dan 18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek padamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakang dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Amalek itu adalah masalah. Penyakit. Kebangkrutan. Rumah tangga yang berantakan. Anak-anak yang bandel. Suami yang mata keranjang. Istri yang kurang ajar. Itu semua Amalek. Kita akan dihancurkan oleh dia. Kalau engkau di posisi belakang. Kenapa di belakang? Bukan karena gak ke gereja. Tapi karena kita tidak punya visi dalam hidup ini. Gereja saja gak cukup. Harus ada visi. Bagaimana sekarang saya bilang saya mau sekarang ke Intercon. Kalau saya hanya bilang saya mau pelayanan. Di mana? Pokoknya di ibu yang cantik-cantik. Ibu cantik-cantik banyak. Bu Indri mana? Pokoknya cantik-cantik pakai baju putih. Gak dapat saya disini. Jadi kalau aku bilang Intercon. Ini C7 ya. Betul. CK7. CK7. Ya ibu gemelanya cantik luar biasa. Pasti dapet. Betul. Tapi kalau sekarang saya hanya bilang. Pokoknya saya mau ibadah. Mau tempat ibu-ibu yang pakai baju putih. Gak dapat saya. Nah kalau engkau hanya sekedar Kristen. Hanya sekedar pelayanan. Tapi without vision dari Tuhan. Engkau akan tumbang. Karena posisimu di belakang. Itu akan dihantam oleh Amalek. Engkau akan bantung. Engkau akan buntang-banting. Engkau tidak bisa mengalami apa-apa. Dan akhirnya engkau mundur dalam Tuhan. Maka hari ini. Target kita. Masuk 2020. Jangan hanya cuman bilang. Mau jalan-jalan ke Eropa. Atau nanti mau jalan-jalan. Mau beli berlian 10 krat. Itu baik tapi gak cukup. Set your vision. Karena wanita yang punya visi. Akan tampil berbeda. Kita akan lihat nanti. Ada dua wanita. Dalam Alkitab ini. Dua wanita ini sama-sama ada di CK7. Yes. Tapi lihat nanti. Ending produknya berbeda. Dua-duanya orang Kristen. Dua-duanya pakai baju putih. Dua-duanya melayani di CK7. Dua-duanya jemaat di CK7. Dua-duanya punya masalah. Jangan pernah pikir orang Kristen gak punya masalah. Siapa bilang? Kalau engkau berkata engkau mau ikuti Yesus. Pasti berarti kita ikuti juga Tuhan yang pernah mengalami masalah dalam dunia ini. Ada salib? Ada pasti. Kalau engkau berkata saya mau jadi Kristen tapi gak ada masalah. Itu bukan orang Kristen. Amin. Dua-duanya punya masalah. Dan masalahnya bukan kecil. Bukan masalah batuk pilek. Masalahnya sangat berat. Artinya orang Kristen punya masalah berat. Yes. Maka Tuhan katakan dalam Matius dikatakan Mari datang padaku yang letih-lesu berubahan berat. Artinya memang ada berubahan berat bagi orang Kristen. Ada masalah? Ada. Ada menyangkal diri? Ada. Ada salib? Ada. Tapi yang membedakannya respon kita terhadap masalah membuat engkau akan berbeda dengan yang lain. Siapa mereka? Yang pertama namanya Yohebet. Ini mama Musa. Tau? Yohebet? Mama Musa. Tau Musa siapa? Tukang bakso di depan. Bukan. Musa adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dikatakan dia sekali pukul laut aja, laut terbelah loh. Teberol. Dikatakan dia pukul gunung, keluar air. Dikatakan waktu dia berkata kepada viral itu keluar 10 tulah. Intinya ini orang luar biasa. Jemaatnya ada 2 juta orang. Termasuk, belum termasuk ada binatang, ada domba, ada kambing, ada semuanya. Dan bukan hanya sehari dua hari pelayanan. 40 years melayani. Dan bukan di daerah tempat seperti ini. Di tempat padang gurun yang sangat tidak menyenangkan. Dia bisa komit melayani. Ini orang hebat. Siapa dibalik kehebatan dia? Ada seorang mama. Mamanya ini yang luar biasa. Mamanya ini menghadapi masalah. Yes masalah. Waktu viral berkata bunuh semua anak laki-laki orang Ibrani. Buang ke sungai Nil. Bayangkan kita mengalami hal yang seperti ini. Dikatakan kita punya anak harus dibunuh. Atau mungkin mengalami hal yang tidak baik. Ada pesan, ada mungkin fonis atau apapun yang mengerikan. Tapi dikatakan apakah mama Musa ini menyerah? Tidak. Dia berani menghadapi putri viral. Dia bawa ke sungai Nil. Padahal di sana tempat pembantaian. Kenapa bisa? Karena dia punya visi yang jelas. Dia berkata anakku akan selamat. Anakku akan dipakai Tuhan. Anakku akan luar biasa. Waktu engkau punya visi yang kuat untuk anak-anakmu. Untuk suamimu. Untuk keluargamu. Untuk pelayananmu. Untuk bangsa ini. Engkau akan bisa mengalami perkara besar dalam hidupmu. Itu your habit. Your habit punya visi. Makanya dia bisa mengalami perkara besar. Pertanyaan. Siapa yang satu lagi? Sama-sama dia orang Ibrani. Sama-sama wanita Kristen. Sama-sama orang yang pelayanan di CK7. Dia adalah istri Lot. Masalahnya sama? Oh yes. Masalahnya sama? Sama beratnya. Dia disuruh keluar dari Sodom. Karena mau dibunuh semua orang Sodom. Dan dia harus tinggalkan semua kenyamanan dia. Ini masalah berat. Oh ya. Sama beratnya betul. Kita buka kejadian. Supaya di tempat ini kita koreksi. Yang mana kita? Yang istri Lot? Atau kita your habit. Karena kalau engkau bertahan jadi istri Lot. Engkau akan jadi tiang garam. Percayalah. Satu saat pasti jadi tiang garam. Dipermalukan habis-habisan oleh si jahat. Amen. Yuk kita buka. Kita buka sekarang. Kejadian 19. Ayat 17. Sampai dengan 19. Sesudah. Kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar. Berkatalah seorang. Larilah selamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan. Supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot pada mereka. Jangan kiranya demikian tuanku. Sungguhmu hambanya iya hambamu ini telah dikaruniakan belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepada aku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan. Pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Sehingga matilah aku. Ayat 20 dan 26. Sungguhlah kota yang disana itu cukup dekat kiranya untuk lari. Kesana. Kota itu kecil. Ijinkan kiranya aku lari kesana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Ayat 21. Saud malaikat. Baik. Dalam hal ini pun permintaanmu akan ku terima dengan baik. Yaitu kota yang telah kau sebut tidak akan ku tunggang balikan. Ayat 22. Cepat larilah kesana. Sebab aku tidak akan berbuat apa-apa sebelum engkau sampai kesana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ayat 26. Tetapi Isri Lot yang berjalan mengikutinya. Menoleh ke belakang. Lalu menjadi tiang garam. Yes. Fakta. Yang satu luar biasa. Anaknya dipakai luar biasa. Hidupnya berubah total. Nama Yohebet sebagai pahlawan iman dalam Alkitab. Tapi yang satu jadi tiang garam. Padahal sama-sama orang Kristen. Sama-sama orang yang ada pelayanan. Sama-sama orang yang suka ke gereja tiap hari minggu. Tidak jadi jaminan. Kalau soal masalah jangan pernah bilang orang Kristen tidak bisa punya masalah. Siapa bilang makin engkau anak Tuhan. Makin engkau mau dipakai Tuhan makin akan banyak tantangan dalam hidupmu. Kenapa? Supaya nama Tuhan dipuliakan dalam hidup kita. Karena kalau engkau semuanya baik orang bilang ya wajar aja dia baik. Orang memang suaminya dari mulai dulu baiknya minta ampun. Orang dari mulai dulu memang usahanya bagus. Tapi kalau engkau dibuntang banting dan dipulihkan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Maka jangan marah untuk engkau punya masalah karena memang itu untuk memuliakan nama Tuhan. Halo, 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 halo. Pertanyaan. Kenapa istri lu jadi tiang garam? Kenapa? Mamanya Yohabet gak jadi tiang garam? Kenapa mama Musa gak jadi tiang garam? Waste a moment. Kenapa? Yang satu punya visi yang kuat. Yang satu tidak punya visi yang kuat. Dan akibatnya responnya terhadap masalah berbeda. Kalau orang yang punya visi kuat itu dia responnya luar biasa. Kenapa? Karena dia pegang ayat yang satu ini. Buka 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau engkau punya visi yang kuat, engkau akan aminkan ayat yang ini. Dan ini menjadi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini kekuatan daripada Yohabet. Dia pegang ayat ini. Makanya ibu-ibu, kalau engkau mau kuat di akhir zaman ini, banyak renungkan firman. Karena engkau tidak akan bisa melawan perbuatan si jahat hanya dengan kekuatanmu sendiri. Yesus hanya dicobai, waktu 40 hari dia berpuasa, itu pakai firman loh dijawab. Makanya banyak baca dan renungkan. Maafkan saya, antara baca dengan renungkan beda loh. Orang baca firman Tuhan, bisa karena dikejar tayang. Betul? Apalagi kalau ikut Abah. Betul, udah baca 10 bab, 50 bab, tapi gak tau apa isinya. Tapi kalau engkau renungkan firman, engkau baca satu ayat, engkau renungkan, engkau introspeksi dirimu, itu kekuatan kita. Maka dikatakan tadi sini, waktu engkau pegang 1 Korintus 10 ayat 13, ini membuat engkau bisa tahan menghadapi masalahmu. Karena apapun masalah yang engkau hadapi, itu kicing di mata Tuhan. Cemen! Kecil! Engkau akan bisa berkata begitu, karena engkau punya visi yang kuat, bahwa Allah ku Allah yang luar biasa, aku pasti akan dipulihkan Tuhan. Yes! Pertanyaannya, kenapa bisa istri Lot gak punya visi dalam hidupnya? Padahal kan tiap hari pasti dia ada ibadah dengan Abraham. Waktu mereka belum berpisah, Abraham pasti tiap hari itu ada mesbah, betul? Karena Abraham ini bapak orang yang sangat mengasihi Tuhan. Ya Tuhan sangat sayang dengan Abraham, pastilah ada mesbah, ada doa, setiap hari, misalnya hari apa di sini? Setiap hari Selasa pasti ada cool, ada cool kan? Ada cool ya, intinya dia baca firman, dia menyembah, dia baca firman, tapi kok bisa gak punya visi yang kuat? Ini penyebabnya, ada lima penghalang, kenapa wanita Kristen gak bisa punya visi yang kuat dengan Tuhan? Dan kalau engkau punya salah satu penghalang ini, bereskan hari ini mah Tuhan. Karena without vision, you are nothing, you are nobody. Tapi with vision, engkau bisa menjadi perkara pribadi yang luar biasa. Precious woman yang pernah waktu itu, tiga bulan yang lalu, akan terjadi dalam hidup kita. Wanita yang luar biasa, wanita yang berharga. Target harus punya visi. Bagaimana caranya? Ada lima penghalang yang membuat kita seringkali jatoh. Awalnya memang punya visi, di tengah jalan kita tumbang. Karena ada lima penghalang ini. Yang pertama adalah apa? Yuk kita buka sama-sama. Yang pertama, yang membuat kita tidak bisa mempunyai visi yang kuat bersama dengan Tuhan. Yang pertama, pertama adalah apa? Ini yang dialami oleh istri Lot. Masalah hati. Kenapa rupiah hatinya Bu Indri? Ayo kita periksa, apa yang terjadi dengan Lot? Istri Lot. Emang kenapa dengan hatinya? Kita buka kejadian 19. Kejadian 19 ya. Makanya ibu-ibu, kalau misalnya baca sesuatu, itu jangan cepat-cepat bilang dasar istri Lot itu yang kurang ajar. Jangan. Baca dulu ke belakang yang kenapa. Ya seringkah kita lihat misalnya orang sekarang bangkrut. Lu sih gak kasih perpuluhan. Jangan cepat-cepat memfonis. Halo. Lihat dulu kenapa. Pasti semua ada sebab akibat. Karena gak ada asap, kalau gak ada api. Amin. Kita lihat kenapa istri Lot kok sampai bisa jadi tiang garam. Padahal suka dengar firman, suka ibadah. Berpuluh-puluh tahun dengan Abraham, gak mungkin gak transfer spirit rohnya kepada dia. Betul? Kenapa bisa gampang sekali sampai dia jadi tiang garam? Kok dipermalukan habis-habisan? Kalau dia memang bukan Kristen masih mending lah. Kalau dia gak tau pelayanan masih mending. Ini orang yang pelayanan loh. Orang yang baca firman Tuhan. Orang yang sibuk luar biasa. Yang aktif dalam rohani. Tapi kok bisa jadi tiang garam? Ayo kita lihat. Yang pertama tentang hati. Mana bukti hatinya? Kejadian 19 saat 8. Waktu itu dikatakan ada dua orang malaikat datang mau bertemu dengan Lot. Datang ke Sodom. Dan dua orang itu nginap di rumah Lot. Dan waktu itu orang Sodom datang semua rame-rame mau mengepung rumah Lot. Dia bilang buka pintu, buka pintu. Mana itu tamumu? Sini biar kami pakai. Sodom. Itu Sodomi. Orang-orang Sodom itu orang yang jahatnya luar biasa. Perhatikan apa reaksi daripada Lot kepada orang-orang yang mengepung dan menangkap tamunya itu. Dikatakan begini. Kamu tahu? Aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya jangan kau apa-apakan orang-orang ini. Sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Wow! Bayangkan ini Lot. Anaknya perempuan dua perawan dikasih sama orang mau dipakai untuk membela orang lain. Ini orang yang banyak terjadi di akhir zaman ini. Kalau di luar pepujian. Kalau ketemu dengan orang Shalom. Haleluya. Tapi suami sendiri gak pernah diurus. Kalau di luar luar biasa. Kalau menari segala macam. Tapi suami sendiri sabun pun gak ada. Dia bilang udah pakai gosok abu gosok lu mandi. Oh ya. Banyak seperti itu ibu-ibu. Kalau di luar kerennya luar biasa. Tapi di dalam belum tentu. Banyak bapak-bapak seperti ini. Kalau di luar luar biasa. Di dalam belum tentu. Waktu engkau seperti ini. Pasanganmu akan merasa tawar hati. Jadi istri Lot itu adalah sebab akibat. Karena dia lihat kok Lot tega amat. Lu punya anak dua perempuan. Kok bukan lu bela. Malah orang lain lu bela. Sering kita seperti itu. Di luar kayak angel. Di rumah. Hancur-hancuran. Mau dipuji siapa sih kita? Mau dipuji Tuhan? Atau mau dipuji manusia? Saya pernah? Pernah. Makanya saya berani ngomong gitu. Nih hamba Tuhan gak jadi jaminan. Waktu suami saya tabrakan. Tahun 2009. Itu dia kelempar 70 meter dari jembatan. Di jembatan tol. Memang gak dilempar ke bawah. Tapi kelempar di jalan yang sama. Tapi dia koma. Waktu saya pas mau berangkat. Mau berangkat pelayanan ke Purwakarta. Pas Natal. Tanggal 26. Saya mau berangkat. Pas belum mau mandi. Ditepon. Disuruh datang. Dan saya lihat suami saya sudah koma. Udah gak bisa apa-apa. Mau motor itu udah di kilo. Udah gak bisa lagi apa-apa. Pakai Harley. You know what? Suami saya terbaring. Dia pakai baju Harley. Itu tulisannya wanted. Saya baru ngerti sekarang. Rupanya wantednya Tuhan Yesus dia. Karena suami itu bandelnya luar biasa. Kerennya luar biasa. Tapi waktu saya lihat dari ujung kepala. Semua fine. Ujung kepala, badan semua fine. Pas saya lihat kakinya. Saya lihat kos kakinya. Itu jempolnya bolong. Tahu? Apa kata Tuhan mas saya? Hey Indri Pardedi. Yang sibuknya luar biasa. Pelayanan kemana-mana. Dulu pelayanan saya satu bulan itu 60 kali. Satu bulan 60 kali. Saya bisa ke Surabaya itu seminggu itu 3-4 kali. Bayangkan. Hanya datang ke Bawar Syarawan datang. Ibadah langsung pulang. Dan saya pikir itu betul. Malamnya berangkat lagi. Pelayanan malam di Bandung. Intinya aku hampir-hampir gak ada di rumah. Setiap suamiku pulang dari mabok. Aku pergi. Jadi bagaimana dia mau bertobat? Jadi sebenarnya yang salah. Bukan hanya suami kita. Ada bagian kita yang membuat suami RM jadi seperti itu. Bapak-bapak ibu-ibu di tempat ini. Dan waktu itu Tuhan bilang gini. Itu yang namanya hamba Tuhan. Laki lu aja punya kaos kaki lu gak pernah periksa. Aku ketampar di situ habis-habisan. Ampuni aku Tuhan. Saya bilang. Seringkali kita di luar pepujian. Tapi di rumah. Yakin kau jadi istri yang betul-betul tunduk pada suami dalam segala hal. Jadi mama yang betul-betul gak membuat tawar hati anak-anakmu. Karena waktu itu masih kau lakukan. Kata Tuhan. Sorry ya. Waktu suamimu tawar hati ngeliat engkau. Pelayanan. Kami mau tawar hati ngeliat kelakuanmu. Kita nol di mata Tuhan. Gak akan bisa punya visi yang luar biasa. Karena kita sudah membuat orang lain menjadi tawar gara-gara kita. Kita jadi batu sandungan. Maka saya bilang waktu itu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Saya betul. Saya memang karakternya memang orang batat. Tapi kalau saya ditegur oleh Tuhan. Itu saya langsung nyerah loh. Saya gak pasti bertahan. Oh no no. Enggak. Karena saya gak mau jadi kayak Judas. Ya. Waktu engkau mengaku. Itu Tuhan pulihkan gampang kok. Saya ngaku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Saya tinggalkan semua pelayanan. Semua gereja saya cancel pelayanan. Dua tahun saya tidak pelayanan. Saya hanya ngurus suami saya. Mengurus suami dari mulai pagi sampai malam. Itu kalau ada bunyi paku aja. Begini. Karena kebatang otaknya kena ya. Dia itu koma. 11 hari. Dan kata dokter umurnya hanya 7 hari. Itu kalau hanya ketok-ketok begini. Tetangga saya. Itu langsung ngamutnya luar biasa. Karena dia sakit kepala yang... segala macam. Jadi suami saya tidur. Saya ikut tidur. Suami saya bangun. Saya bangun. Suami saya marah. Saya diam. Dua tahun aku lakukan itu. Waktu seringkali kita pikir. Kita sudah oke. Yakin gak udah oke. Karena kalau kita membuat orang lain tawar hati. Saya rasa pelayanan kita gak oke. Hidup kita gak oke. Maka saya bilang Tuhan terima kasih. Istri Lot ini hanya sebab akibat. Hanya sayang. Dia gak berbalik sama Tuhan. Halo. Dia dibawa perasaannya. Makanya dia betul-betul dia lihat ke belakang. Kok tega banget. Kok bisa. Kok seperti ini. Kurang apa. Rumah tangga kita. Kok bisa. Anakmu mau keserakan orang lain. Itu dikatakan oleh istri Lot. Mungkin kau bilang kebetulan Bu Indri. Kita buka lagi. Bagaimana karakter Lot yang sebenarnya. Kita buka yuk. Kita buka ayat ke. Ayat ke-14. Waktu malaikat berkata mereka suruh keluar. Keluarlah Lot. Lalu berbicara kepada kedua bakal menantunya. Yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Katanya. Bangunlah. Keluarlah dari tempat ini. Sebab Tuhan telah memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya. Sebagai apa. Orang yang berolok-olok saja. Makanya akhirnya mereka cuma enam loh yang lari. Bakal menantu gak keluar loh. Saya mau tanya. Biasanya orang kalau bakal menantu sama bakal bertua. Beda gak? Beda. Saya kalau misalnya waktu itu bersama Bapak Ari punya mama. Waktu ketemu. Samad pagi tante. Samad papa. Pasti baik banget betul. Makan pun pelan-pelan. Kalau sekarang udah kawin makan pun. Karena udah jadi mertua gua. Waktu belum mertua. Oh gila bu. Sedikit aja suara gak bisa. Iya. Terima kasih tante. Betul. Pasti semuanya berusaha untuk baik. Tapi ini kok bisa bakal menantunya mengolok-oloknya bakal bertuanya. Artinya apa? Gak ada respect sama Lot. Lot ini bukan Bapak yang baik. Lot ini bukan imam yang baik dalam keluarganya. Makanya gak heran anaknya menantunya semua. Bahkan terakhir kita tahu. Anaknya sendiri berselingkuh dengan Bapaknya. Makanya lahir Amon dan Moab. Ladies. Kalau hatimu masih menyimpan tawar hati. Sakit hati. Marah. Kecewa. Engkau tidak akan bisa punya visi yang besar di depan Tuhan. Ini penghalang. Iblis gak lihat penampilanmu. Iblis gak lihat gayamu. Iblis gak lihat baju seragammu. Iblis lihat hati kita. Tuhan gak lihat baju kita. Tuhan gak lihat seragam kita. Tuhan lihat hati kita. Waktu dikatakan Samuel ketemu sama Isai. Dia bilang apa? Jangan kau lihat. Yang kau lihat bukan yang Tuhan lihat. Kau lihat penampilan. Aku melihat hati katanya. Dan lihat kalau hati kita benar di depan Tuhan. Tuhan berkata apa pada Samuel? Jangan coba-coba kalian makan. Jangan coba-coba makan sebelum datang tuh si Daud. Pemilahan Tuhan luar biasa buat orang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Bapaknya aja gak boleh makan. Kakak-kakaknya gak boleh makan. Tunggu sampai Daud datang dari padang rumput. Padahal ngebayang gak orang mengembalakan binatang. Itu pasti baunya luar biasa. Bawa nano-nano. Mandi dulu dong dia. Mungkin pakai lulur dulu. Tapi intinya semua duduk diam. Nunggu makan sampai datang si Daud ini. Kenapa sampai Tuhan begitu protek dia? Karena hatinya Tuhan suka. Jadi kalau hati kita masih berantakan. Gak bisa punya visi ibu-ibu. Jadi bukan masalahnya engkau tidak berdeklarasi visi tiap tahun. Kita akan begini. Kita itu hanya ngomong. Visi yang tadi dibaca hanya ngomong. Gak akan terjadi dalam hidup engkau. Dan saya kalau hati masih belum beres. Orang yang hatinya belum beres itu kelihatan dari mukanya. Lihat kanan kiri. Muka aku dari sini belum beres hatinya. Karena orang yang sudah beres hatinya kan beda. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang keluar. Gak cantik tapi beda. Halo? Lihat kanan kiri. Coba bilang. Muka lu kok jelek banget. Kalau yang jelek bilang yang jelek. Tapi kalau dia cantik bilang, muka kamu beda lu. Betul? Yes. Dulu saya waktu menyimpan kepahitan sama Pak Ari. Mana mungkin aku punya visi yang kuat dalam Tuhan. Makanya gak heran tumbang, tumbang, tumbang. Kenapa sakit hati sama suami saya? Wajar lah sakit hati karena suami selingkuh. Terus mau diapain? Mau tinggal terus dalam sakit hati. Makin kau tinggal dalam sakit hatimu. Makin kau tidak akan pernah bisa. Belum punya visi yang besar. Dan iblis suka tuh. Itu gengnya iblis. Yang sakit hati. Yang tawar hati. Yang sombong. Yang tinggi hati. Yang keras hati. Itu semua gengnya si jahat. Halo? 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 Waktu saya putuskan untuk mengampuni Pak Ari. Disana aku baru mengalami perubahan. Baru visi Tuhan makin mantap dalam hidup saya. Kalo gak engkau maju mundur-maju mundur ke kristenanya. Hari ini semangat. Besok membeli. Hari ini semangat. Besok membeli. Karena hatinya belum beres. Halo? Makanya dikatakan dalam amsal. Jagalah hatimu dengan peduk waspadaan. Dari sana terpancar kehidupan. Kehidupan. Itu dari hati datangnya. Amin. Kita harus berkata. Hai hati. Diam. Jangan macam-macam. Gua yang kontrol lu. Jangan lu yang kontrol gua. Harus bisa seperti itu. Amin. Halo? Apa yang menyebabkan makanya Saul berbeda dengan Daud? Sama-sama raja. Tapi yang satu matinya. Dipotong kepalanya. Di kota Betawen. Tapi yang satu menjadi raja. Disayang sama Tuhan. Anak keturunannya semua Tuhan berkati. Kok bisa beda? Yes. Karena dikatakan Saul itu iri. Kepada Daud. Orang yang hatinya iri. Itu juga gak bisa. Punya visi yang besar dalam Tuhan. Nanti kalo ngeliat misalnya ada misalnya orang yang cantik. Pasti botok. Pasti. Pasti filler. Betul. Nanti kalo misalnya ada misalnya yang bergaya. Pasti suaminya korupsi. Hah? Waktu engkau seperti itu ladies. Engkau tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Orang late itu keliatan. Kalo ngeliat orang dari atas sampe bawah gini. Hah? Syukurin. Walaupun hidungmu masuk keluar. Masuk ke dalam gigi mancung keluar. Syukurin. Minimal masih punya hidung dan gigi. Jangan marah ngeliat orang yang cantik. Jangan marah ngeliat orang yang berhasil. Harusnya kita bilang terima kasih Tuhan. Minimal aku gak secantik dia. Aku masih sehat Tuhan. Masih bisa mengangkat tangan. Muliakan engkau Tuhan. Amin. Halo. Halo. Yang pertama adalah apa? Hati. Istilot. Bukan karena dia pindah agama. Tapi karena hatinya gak dijaga. Maka di tempat ini. Percayalah. Jangan main-main kita dengan hati kita. Minta. Ujilah hatiku Tuhan setiap hari. Tahirkan hatiku Tuhan. Itu Daud katakan setiap pagi. Minta setiap pagi. Jangan pagi-pagi bilang Tuhan. Uang belanja tolong tambah. Jangan hanya itu. Tuhan Desember mau kemana nih? Keluar negerinya. Kota mana lagi yang belum gua datangin. Itu semua bonus. Percayalah. Kalo hatimu berkenan pada Tuhan. Aduh apa yang gak pernah kau pikirkan. Kau akan terima dari Tuhan. Bayangkan. Tukang angon dua tiga kambing. Bisa jadi Raja Israel. Karena punya. Kind heart. Golden heart. Amin. Dia gak dendam kepada Saul. Pada Saul kurang apa mau bunuh dia. Waktu dia udah depan matanya bisa ngebunuh. Dia hanya potong punca jubah. Itu pun dia berdetak-detak. Berdebar-debar hatinya. Orang yang punya hatinya berkenan pada Tuhan. Gak gampang jatuh dalam dosa loh. Kalo udah bohong dikit. Duk-duk-duk-duk-duk. Nah ibu-ibu disini suka bohong sama suaminya. Kalau gak deg-deg bertobatlah engkau. Yes. Saya pernah sekali. Saya pernah sekali. Waktu itu saya diundang pelayanan. Saya jam tujuh pagi. Pak Ari padahal udah bilang. In kalo kamu pelayanan jangan pagi-pagi dong. Enaknya kalo lu pergi tuh misalnya gue udah pergi dulu. Nah saya agak bander dulu. Dan saya pergi pagi-pagi. Saya bilang apa sama supir saya. Nanti kalo bapak telepon. Saya sengaja matiin telepon saya. Kalo bapak telepon bilang saya di salon ya. Bohong gak? Bohong. Apapun alasannya bohong. Betul? Pas mau naik mimbar. Pas mau naik mimbar. Waktu pas belum naik mimbar itu masih biasa saya. Pas mau naik mimbar. Itu duduk. Duduk. Saya bilang kenapa Tuhan. Hei. Gomba lu. Lu mau naik mimbar. Tukang bohong. Tukang tipu. Itu saya betul-betul gak enak. Bagaimana engkau berkata kita mau jadi berkat bagi orang lain. Kalo belum apa-apa udah tipu suami kita. Dan ngomong sama supir yang non-Kristen. Bagaimana dia mau kenal Yesus kalo melihat kelakuan seperti ini. Saya remaja ke depan. Saya bilang. Ibu-ibu maafkan saya. Saya gak bisa bawa firman. Karena saya tadi tukang tipu. Saya pulang. Pulang saya. Resiko gak diundang. Siapa bilang. Dua tahun kemudian lebih besar lagi daripada itu. Tuhan itu perhitungkan hati kita. Tapi banyak orang-orang Kristen yang tidak peduli. Yang penting orang lihat keren. Sok jaim rohani. Sorry yang. Yes. Yes. Hati. 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 Yang pertama adalah apa yang dikatakan hati. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Kenapa makanya Isri Lot jadi tiang garam. Yang kedua yuk kita lihat. Dikatakan kejadian 19 ayat 20 sampai dengan 21. Sesungguhlah kota yang disana itu cukup dekat kiranya untuk lari kesana. Kota itu kecil. Ijinkanlah kiranya aku lari kesana. Bukankah kota itu kecil. Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saud melekat itu padanya baiklah. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Wow. Luar biasa. Apa yang membuat makanya Isri Lot hanya cuman berjalan. Bahkan menoleh ke belakang. Karena dia gak semangat. Dia hanya cuman bisa di Zoar. Zoar itu kota kecil. Sodom itu kota besar. Seringkali kita mau ikut Tuhan tapi maunya langsung jadi besar. Gak bisa. Ada kalian yang kau dibawa ke Zoar. Ada kalian yang kau dibawa ke Palungan. Ada kalian yang kau dibawa ke Salib. Ada kalian yang kau dibawa ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Itu semua Zoar. Tapi percayalah. Itu semuanya sebentar. Isri Lot gak bisa terima Zoar. Gila rumah gua dulu gede banget. Sekarang kenapa jadi kecil. Hah. Waktu engkau tidak bisa menerima. Yesus aja kurang apa. Katanya mau be like Yesus. Yesus di Palungan gak marah loh. Gak dibilang pas dia mau lahir. Ah gak mau. Masuk lagi dia ke dalam perut. Gak ada. Dia tetap tinggal di Palungan. Dia tetap tinggal di kandang binatang. Bahkan dikatakan jadi anak tukang kayu. Ditolak dimana-mana. Yesus gak marah. Karena kalau engkau mau jadi pribadi seperti be like Jesus. Siap untuk menghadapi Zoar. Syukuri Zoar yang kau alami pada saat ini. Karena di Palungan Zoar akan ada tempat yang luar biasa. Tanah yang pendudukan madu dan susu yang melimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Saya mau tanya ibu-ibu. S1 berapa tahun? Empat tahun. Kalau pinternya luar biasa berapa tahun? Di Indonesia. Tiga setengah tahun ya. Saya S1 setahun 8 bulan. Yes. Karena Amerika tidak 144 SKS nya. Cuma 120 sekian. Saya disana. Satu semester saya ambil 24 SKS. Karena nilai saya 4.0. Lagi summer saya ambil 18. Lagi winter saya ambil 12. Intinya orang summer. Orang jalan-jalan. Orang winter. Orang main-main salju. Aku boro-boro. Aku belajar terus. S2 saya setahun setengah. S3 saya setahun setengah. Totalnya semua 6 tahun saya selesai semuanya S3. Pinter dong? Agak pinter dikit lah. Saya cukup pinter. Menurut saya keren. Kedua orang tua saya juga cukup diberkatin. Tidak ada alasan untuk masa depanku itu nol. Tidak ada masalah. Tidak mungkin. Kalau logikanya menurut saya. Betul. Karena aku sekolah oke. Dan ayah saya juga punya koneksi banyak. Dan tanpa aku gak jelek-jelek banget. Betul? Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya pulang dari Indari Amerika. Dengan berharap saya punya masa depan yang bright future. Apa yang terjadi? Ayahku meninggal 3 bulan kemudian kena kanker. Dan belum sampai satu hari. Hari ini ayahku meninggal sini. Di belakang udah berantem soal mobil. Dan berantem sampai hari ini 29 tahun udah. Masalah warisan. Apa itu yang saya inginkan? Itu zoarku. Tapi aku marah gara-gara itu. Akhirnya aku pindah ke Bandung. Di Bandung dengan tidak punya apa-apa. Saya tinggal di rumah tipe 21. Satu tahun 5 juta. Empat ratus ribu sebulan. Bayangkan yang tadinya pendudukan. Wah! Dulu saya berobat gigi. Ini bukan mau berbangga-bangga. Mau kasih tau bagaimana dulunya Sodom. Dan akhirnya jadi zoara. Dulu saya kalau berobat gigi. Saya gak pernah berobat gigi di Indonesia loh. Untuk pasang plombir aja saya ke Jepang Osaka loh. Artinya gak pernah susah hidupnya. Tapi Tuhan izinkan waktu itu. Aku dibawa ke Zoara paling rendah. Anak saya turun naik angkot. Mau sekolah kan anak saya pun saya mesti datang ke kepala sekolah. Waktu anak saya dua-dua masuk dokter. Saya datang bilang, Pak boleh gak saya? Saya hambat Tuhan. Boleh gak saya nyicil 10 kali? Dan anak berarti 2-20 kali? Boleh. Itu saya datang. Setiap bulan aku ke pegadaian. Aku ratu pegadaian. Karena aku mesti gadekan. Karena gak dapet apapun dari Medan. Tapi Tuhan izinkan. Yes, Tuhan izinkan. Baju saya dulu cimol. Tahu cimol apa tega-lega. Itu satu biji 25 ribu ibu. Yang kepalanya 25 ribu. Yang ekornya 5 ribu perak. Yang 5 ribu perak itu kadang-kadang gak ada kancingnya. Gak ada tangannya sebelah. Itu lagi tuh. Aku beli 10 biji. Aku cuci kering. Ya aku laundry. Sampai 5 jam. Supaya bau yang gak luar biasa. Itu saya pakai bertahun-tahun. Anak saya berangkatkan ke Australia. Dengan hanya uang 50 juta. Logikanya gak mungkin orang S2 50 juta. Tahu apa yang terjadi? Anak saya disana sekolah dua tempat. Pagi di ANZ. Malamnya di FedEx. Itu ngantar barang. Jadi jam pagi 9 sampai 5 sore. Jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Itu dia kerja. Dan makan. Dia pesan makan hari ini untuk 4 kali makan. Makan siang dipakai untuk makan malam. Untuk makan pagi. Untuk makan siang lagi. Dan selama 5 tahun aku gak pernah lihat anakku. Karena gak punya uang tiket ke Australia. It's me. Itu aku pernah di zuara. Pertanyaannya apakah engkau marah? Waktu engkau marah sama Tuhan. Waktu engkau berontak sama Tuhan. Gak pernah ada visi yang kuat dalam hidupmu. Saya percaya. Oke. Apapun. Selama ini betul-betul dari Tuhan. Aku siap. Sampai waktu terakhir suami saya masuk penjara. Waktu suami saya masuk penjara. Itu aku betul-betul. Disitu aku hampir jatuh. Aku hampir sudah down. Udah gak kuat lagi saya. Dan bukan hanya itu yang bikin saya gak kuat. Anak saya dikatakan kalau lahir cacat. Karena udah kebanyakan stress. Makanya waktu pas mau melahirkan. Pendeta datang satu orang. Saya bilang gini. Kalau anak saya lahir normal. Saya akan ikut Tuhan dan melayani Tuhan sumber hidup saya. Saya gak tau arti pelayanan ibu-ibu. Karena aku belum pernah melayani. Empat puluh tahun aku tinggalkan Tuhan Yesus loh. Apa yang terjadi? Anak saya lahir normal. Cantik. 1.70 sekarang. Umurnya 12-20 tahun. Kalau ada mau ngelamar boleh sama saya. Formulir dibuka sekarang. Eh anak pendeta keren tau. Betul ya. Apa yang terjadi? Saya mulai pelayanan. Tapi saya gak tau caranya pelayanan bagaimana. Tapi kalau engkau punya visi yang kuat akan berbeda loh. Engkau akan menggali, menggali, menggali. Cari apa lagi Tuhan, apa lagi Tuhan. Saya ambil, beli alkitab. Saya baca alkitab, saya catat semuanya. Saya pakai Stabilo. Sangiku Stabilo semua orang kuning. Aku gak tau lagi apa artinya. Aku beli lagi alkitab yang lain. Empat kali alkitab. Tujuh kali alkitab saya baca. Kejadian di Wahyu sampai tamat dalam waktu tiga bulan. Dan gak cukup lebih sana. Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Nah orang yang punya visi itu berbeda. Itu bergairah. Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Nah saya ambil kaset ke maestro. Saya sewa 30 kaset setiap minggu. Aku dengar Indri Gautama, Pak Gilbert, Niko, Pak Niko semua. Aku catat semua sampai segini buku saya. Tanpa aku tau mau kemana loh. Satu saat si pendeta yang tadi datang itu bilang, Bu Indri mau ikut pelayanan. Mau, saya bilang kemana? Penjara. Oke. Suami saya di penjara. Dia di pesakitan disana. Aku penjara disini. Pelayanan. Dan bukan aku bawa firman. Tapi aku ngapain. Main kerenceng-kerenceng. Jadi waktu suami saya. Waktu kita lagi nyanyi. Sorak lah. Kerenceng-kerenceng. Kerenceng-kerenceng. Itu aku lakukan selama 8 bulan. Keluarga saya marah semua. Dia bilang apa? Indri, kau tau gak kita anak siapa? Gak level. Kau tau gak kau siapa? S3. Di penjara. Pulang ke Medan. Nanti kita bikin di bintang 5. Kita undang hamba Tuhan besar. Itu levelmu. Saya bilang no. Levelku dimanapun Tuhan taruh. Yes. Dan itu saya lakukan. Satu saat pendeta itu sakit. RSI mesti bawa firman. Waktu saya bawa firman. Saya takut luar biasa. Makanya saya ngomong. Dengan suara pelan-pelan. Dan mulut paling kecil di dunia. Shalom. Mari kita bawa. Supaya. Kalo salah gak ketahuan. Tapi apa yang terjadi? Waktu engkau dalam kelemahan. Ada kekuatan Tuhan luar biasa. Seorang bapak. Yes. Seorang bapak. Dia punya universitas di Dago. Dia bilang ibu Indri tadi saya sangat diberkatin. Walaupun suara kecil, mulut kecil. Tapi saya tau intinya bagus. Tolong datang Natal saya. Dari sana kesana kesana. Sampai hari 20 tahun aku pelayanan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Zoar is nothing. Waktu engkau marah dengan Zoar. Waktu engkau berontak. Waktu engkau di Zoar. Engkau tidak akan mencapai garis air. Percayalah. Itu hanya sementara saja. Kalo Yesus marah. Karena lahir di kandang domba. Dia akan menjadi pribadi yang segala lutut berteluk. Segala mulut akan mengaku. Hari ini. Jangan seperti istri Lot. Dia marah liat Zoar. Kenapa kota kecil gak level gua. Walaupun pelayananmu hanya cuman ngatur kursi dibakang sana. Terima. Jangan bilang gile. Saya donatur terbesar disini. Enak aja. Sorry ya. Kalo itu masih level lu. Betul. Yang ketiga dikatakan. Adalah apa? Ayo kita buka. Ini yang ketiga yang membuat makannya kenapa jadi tiang garam kita. Sering kali. Yang pertama tadi adalah hati. Yang kedua tadi adalah apa? Apa? Zoar. Yang ketiga satu raja raja 18. 42 sampai dengan 45. Lalu ahad pergi untuk makan dan minum. Tapi Elia naik ke puncak gunung karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan muka diantara kedua lututnya. Setelah ia berkata pada bujangnya. Naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata. Tidak ada apa-apa. Kata Elia. Pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai tujuh kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu. Wah. Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia. Pergi. Katakan pada ahad. Pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata. Langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Wow. Ia membuat kita makan jadi tiang garam. Kenapa? Engkau tidak punya iman. Iman gak usah besar-besar sebesar gunung. Sebesar awan. Segenggam awan. Kalau engkau aminkan suamimu berubah. Ekonomi berubah. Anakmu berubah. It happened. Saya waktu lihat suami saya. Suami saya bertobat memang 17 tahun kemudian. Lama ibu-ibu. 17 tahun bukan gampang loh. 17 x 365 hari, x 24 jam, 60 menit, 60 detik. Hitung sendiri. Lama. Tapi setiap suami saya. Dulu suami saya kadang-kadang gak pulang seminggu. Gak pulang dua minggu. Waktu dia pas pulang gak seminggu lagi. Tapi enam hari tiga perapat. Saya bilang haleluya. Awan kecil aku udah dapat. Waktu dia mulai berkurang. Dari enam hari menjadi lima hari setengah. Luar biasa. Waktu engkau punya iman sekecil apapun. Terjadi perubahan. Jangan tunggu sampai suami udah berubah jadi pendeta dulu baru kau berkata haleluya. Walaupun dia masih mabok. Minimal maboknya udah berkurang. Walaupun masih main perempuan. Minimal dulu 10 sekarang jadi sembilan setengah. Lumayan. Yes, yes, yes. Suami saya itu main perempuannya gila abis. Bukan dia yang kejar perempuan. Perempuan yang kejar dia. Tapi aku bersyukur. Dari yang tadinya 10 sekarang tinggal sembilan setengah. Yang dulunya banyak gambar-gambar sekarang tinggal whatsapp-whatsapp. Dari whatsapp-whatsapp sekarang cuma tinggal sms. Dari sms sekarang udah mulai kurang. Luar biasa. Dan sekarang bisa berubah total. Kalau dulu suami saya jam 4 pagi baru pulang dari diskotik. Sekarang jam 4 pagi sudah menyembah. Luar biasa. Kok bisa? Awan sekecil apapun. Halo. Suami saya bertobatnya sama Tuhan tuh gampang banget. Tahu gara-gara apa? Hanya gara-gara whatsapp yang masuk ke dia. Whatsapp firman Tuhan. Dia responi. Ternyata itu dari provider. Tapi karena udah keburu suka selama berbulan-bulan. Dia mulai kirim sendiri. Waktu dia kirim sendiri dia mulai bilang. Masa sih sekarang aku udah kirim tapi masih minum. Berhenti minumnya. Masa aku masih kirim firman masih ngerokok. Berhenti ngerokoknya. Terakhir berhenti perempuan. Berhenti diskotik. Berhenti mabok. Berhenti tabrakan. Berhenti semua. Kenapa? Firman yang mengubahkan. Makanya hari ini. Imanmu itu bisa mengubahkan anak-anakmu. Anak saya saya pernah ceritakan sama kalian. Anak saya nomor 1 itu pintar. Nomor 2 itu oke. Nomor 3 itu luar biasa pintarnya. Doremi, Doremi semua nilainya. Kenapa bilang? Yes. Doremi, Doremi. Satu, dua, tiga. Saya tanya kenapa bisa do? Manat saya tahu. Gitu aja. Tapi aku gak pernah berhenti. Setiap hari Tuhan ini anak luar biasa. Anak luar biasa. Pas di tes IQ nya SMP. 138. SMP 2 tahun. SMA 2 tahun. Masuk ke dokteran. Selesai 21 tahun. Sekarang dia ambil spesialis jantung di Jerman. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Kok bisa? Imanmu segede ini pun bisa mengubahkan segala sesuatu. Pake tuh iman. Pelihara imanmu. Tingkatkan imanmu. Perkuat imanmu. Itu yang dikatakan oleh Daud. Halo? Halo? Jangan lihat apa yang kau lihat. Lihat apa yang Tuhan lihat. Makanya kalau doa gini. Celikan mata rohaniku Tuhan. Itu. Belajar daripada orang buta. Dia gak bilang aku mau minta rumah. Mau minta ini. Enggak. Waktu Tuhan bilang lu mau apa dari gua. Celikan mata rohaniku Tuhan. Katanya. Waktu mata rohani kita dicelikan. Engkau bisa melihat seperti Tuhan melihat dalam hidup kita. Amin. Maka tampil beda. Pelayanannya berbeda. Gayanya berbeda. Amin. Yang pertama tadi adalah apa? Hati. Yang kedua adalah apa? Zohar. Yang ketiga adalah apa? 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 Iman. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Kita buka. Dikatakan tadi lari. Kata malaikat. Tapi dikatakan lot. Jalan. Ibu emang. Kalau engkau santai di akhir zaman ini. Engkau jadi tiang garam. Bergerak dong. Engkau harus jadi pendeta untuk bergerak. Saya bukan pendeta. Sampai hari ini saya bukan pendeta. Saya ibu rumah tangga tok. Dan hanya pengusaha kecil-kecilan. Tapi waktu aku bertobat. Waktu keluarga aku dipulihkan. Waktu anakku dipulihkan. Aku bilang Tuhan aku gak mau diam. Aku mau bergerak. Perempuan Samaria aja bergerak. Ibu-ibu satu kampung dia bawa. Berapa kampung kalian bawa sama Tuhan? Saya mau tanya. Siapa disini sudah 20 tahun? Dari orang Kristen. Katakan. 20 tahun. Disini baru bertobat hari ini semua. Luar biasa. Jangan bangga dengan bilang. Saya jemaat setia di seka tujuh. Lu bu ini 100 tahun. Terus lu ngapain 100 tahun? Mana jiwa yang lu bawa sama Tuhan? Kalau hanya datang sendiri. Duduknya di kursi sana. Tetap sama. Tiap minggu kursinya di sana. Itu udah kayak kursi dia sendiri gitu lu ya. Bawa tuh jiwa-jiwa. Masa kalah sama perempuan daripada Maria Magdalena? Pelacur bok. Dia bisa jadi corongnya Tuhan. Dia sampaikan kebaikan Tuhan. Kebangkitan Tuhan kepada semua dunia. Masa kita sekarang udah jadi orang Kristen. Hanya cuma diam saja. Yang penting aku sudah selamat. Suamiku baik. Anakku baik. Kecian. Deluti yang garam bok. Karena ingat ini akhir jaman. Kalau kita gak bergerak. Iblis yang bergerak. Waktu Tuhan panggil Iblis di Ayub. Dari mana lu? Dari keliling-keliling menjelajahi bumi. Dia tanya lagi di Ayub 2. Dari mana lu? Keliling-keliling menjelajahi bumi. Iblis gak pernah off. Gak ada dia holiday season. Kita nanti seasonnya lama betul. Liburnya betul. Setahun betul. Nanti kalau udah ke Eropa udah libur. Lupa. Gak perlu ibadah kalau di Eropa. Karena foto dengan Eiffel Tower. Iblis kagak ada cerita itu bok. Tetap dikatakan menjelajahi bumi. Untuk apa? Untuk membinasakan manusia. Keluarga. Target Kristen. Makanya sekarang banyak keluarga-keluarga yang hancur. Rumah tangga yang hancur. Perselingkuhan. Yang selingkuh sekarang bukan bapak-bapak lagi. Perempuan banyak selingkuh. Udah tua selingkuh lagi. Udah goyang tuh underdale semuanya. Bertobatlah engkau. Saya punya pelayanan wanita soalnya semuanya. Itu ibu-ibu yang selingkuh. Kalau ngeliat mukanya kayak angel. Waduh luar biasa. Itu cowok-cowok semua disikat sama dia. Suaminya udah kayak on mukanya. Disini yang suaminya on pasti istrinya macam-macam tuh. Halo, 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 halo. Dan yang kelima. Yang kelima. Saya undang pemusik. Yang kelima. Yang terakhir. Wahyu 320. Yang pertama tadi adalah apa? Hati. Kalau hatimu belum beres hari ini beres kan yuk. Yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Zoar. Jangan marah untuk engkau ngalami zoar. Zoar tuh bukan permanen. Itu hanya sementara. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Iman. Iman sebiji sesawi. Biji sesawi itu kecilnya minta ampun. Kecil pun kalau engkau betul-betul aminkan itu terjadi perkara yang besar. Yang keempat dikatakan adalah apa? Apa tadi yang keempat? Bergerak. Yes, bergerak. Saya mau tanya. Kalau kita sekarang lagi ada di Alaska. Alaska dinginnya misalnya minus 20. Saya mau tanya. Yang hidup yang mana? Yang bergerak atau yang diam? Yang bergerak. Kalau diam misalnya gini aja. Tapi kalau dia bergerak. Hidup loh. Karena api itu bisa keluar dari pergerakan. Demikian juga kita. Kalau engkau hanya cuma diam rohani. Mate lu. Tapi kalau engkau bergerak. Katakan Tuhan. Aku mau Tuhan. Bawa. Bawa. Dari mana pun kau bawa. Bawa Tuhan. Kenali Tuhan. Itu maka saya lakukan sampai hari ini. Saya bilang Tuhan. Aku umur 60 tahun. Aku gak mau berhenti Tuhan. Aku pengen sampai Tuhan datang. Di rumah saya sekarang. Itu saya ada bikin rumah. Itu bukan gereja. Di sana saya bikin ada pemuritan. Selasa, Kemis, Jumat. Jam 9 sampai jam 10.30. 10.30 sampai jam 12. Jumat sampai jam 1. Padahal lebih enak kan aku kan berenang-berenang di kolam berenangku. Betul? Tapi Tuhan bilang hohoho. Jangan di comfort zone. Waktu engkau peduli dengan jiwa. Perhitungkan. Itu investasi kita yang paling luar biasa. Itu membuat engkau akan mengalami perkara besar dengan Tuhan. Karena Tuhan sangat sayang dengan jiwa. Ayo ladies. Apalagi perempuan itu paling jago ngomong. Betul? Coba aja ya. Tadinya orang gak mau beli jadi beli gara-gara perempuan. Betul? Ya. Apalagi asuransi. Makanya ibu-ibu asuransi kan banyak kan. Aduh Ci nanti kalau mati bahaya loh Ci coba beli. Langsung dibeli. Betul? Aduh Ci tanggung Ci kalau 1M. Itu kalau 10M nanti bisa beli rumah loh Ci. Padahal udah di sini cuma sana. Anggap aja uang hilang. Bisa! Kenapa untuk bawa jiwa sama Tuhan gak bisa? Halo. Ini tempat bagus. Saya lihat semuanya. Di tempat yang daripada dokter Yanto ya. Itu semuanya. Itu tempatnya bagus-bagus semua. Sayang banget kalau gak sampai banyak jiwa yang haus dibawa kesini. Jangan hanya muka-muka ini terus yang dibawa kesini. Bawa muka baru lagi dong. Ini mukanya ini lagi ya. 100 tahun yang lalu ini juga, ini juga. Jangan bangga dengan berkata saya jemaat yang sia. Sorry, sia gak cukup. Berkerak yang luar biasa. Dan hari ini kita buka sebagai terakhir. Wahyu. Wahyu 320. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkan dia. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dikatakan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Wow. Tuhan kita adalah Tuhan yang elegans. Dia bukan Tuhan preman. Dia bukan mendobrak pintu. Dia knock your heart. Mau gak anakku untuk menjadi pribadi yang punya visi? Waktu engkau bilang, gak Tuhan. Hatiku masih terlalu sakit. Tuhan gak paksa. Karena free will itu adalah sangat dihargai oleh Tuhan. Tuhan waktu engkau dan saya mau masuk dalam rencana Tuhan. Punya visi bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang, yuk makan bareng-bareng saya. Makan bareng Tuhan beda. Kalau makan bareng sama ibu pendeta atau mungkin sama ibu Indri. Paling makan samcan satu gerak. Paling satu porsi. Karena mahal samcan. Itu 80 ribu betul. Saya sama Tuhan ada harimau pepes. Ada gajah goreng. Ada hal yang luar biasa. It's up to you. Mau menjadi pribadi yang punya visi? Yesus adalah pribadi yang punya visi. Dia Yesus yang punya visi. Allah yang punya visi. Kalau engkau berkata, engkau as a Christian. Yuk kita punya visi bersama dengan Tuhan. Jadikan bangsa muridku kata Tuhan. Tuhan berkati. Saya undang kita berdiri. Yuk.